Preskon sama Fadel, Rasman nanya kenapa tidak deket lagi sama dengan Fitri Ya screencode, gue kasih 100 ribu, aduh kalau disuruh begitu aja kagak mau Gue gak mau dengerin Rasman, enak gue Makanya dari kemarin gue gak mau dengerin Rasman, Preskon, Fadel, enak, dengernya enak Gue cuma pengen denger yang tentang Fitri, cus 100 ribu yang Fitra, Fitri, 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 Fitri Ada lanjutnya, males gue dengernya, enak, injir, ih Part 2, iya, tapi kok cuman Gak ada gosip terbaru Gosip terbaru, Yolo ini mau ngespill, cuman kayaknya gak jadi deh Kayaknya Yolo ini ditahan deh sama orang yang disegani Sampai nyuruh-nyuruh orang yang segani loh Untung gue gak ada segan sama siapa-siapa ya Gak ada satu orang pun yang gue segani Seorang Yolo sama Nikita Amir Zanin yang gak bisa berani sebut Kan tadi gue bilang ada story lagi pada Ya udahlah, cuman story begitu doang kan, ya udahlah Mereka udah belum berani disebut nama kan Ya udahlah Dari 4 tahun yang lalu gue seder Fitri, 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 Fitri Kayaknya kupingnya Fitri copot kalau misalnya gue ngomongan Fitri itu lagi Fitri 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 yolo mau dengar yolo mau bongkar teman lamanya Niki ya Fitri udah nggak ada siapa-siapa lagi tapi lucunya guys dari semua ini nggak ada yang pernah pengen nggak ada yang pernah berani sebut namanya Fitri Sauteru cuma gua doang dari semua orang nggak ada yang berani ngomong nama Fitri Fitri Sauteru coba seorang Nikita Mirzani aja yang ngejelek-jelekin Rasman apa siapapun itu ya mantan musuh-musuhnya dia nggak pernah dia berani sebut nama seorang Fitri Sauteru di podcast-podcast di Kisah Putri dimana dimana-mana nggak pernah dia sebutin namanya coba setakut itu kah setakut itu kah Nikita Mirzani yolo kalau Mak Ilma masih temenan nama Fitri masih follow-followan kan em dokter Oki juga nggak berani ngomong karena masih follow-followan nama Fitri coba ya ada nggak disini yang berani ya yang berani sebut namanya Fitri Sauteru nggak ada loh kalau gua udah gua udah bawa anaknya nih lakinya nih ibunya bapaknya kakeknya pun gua bawa si Fitri ya kan Loli ini pergi ke UK gara-gara Fitri kan Fitri adalah salah satu orang yang mensupport Loli ke UK Nik tuh si Naira ke dapet scholarship loh di di Vancouver British Columbia gitu kan malu lah anak lu biar nanti dibilang netizen lu orang kaya orang apa sekolahin si Loli di dimana kayak di UK dimana gitu loh iya iya kak kita harus loh ya jadi dipandang tinggi sama netizen ya kan terus ya cari 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 yang bantuin nyari itu si Antoni ya 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 yang yang bantuin nyari sekolahnya Loli itu Antoni karena kan nggak mungkin apa eh rekrut rekrut atau apa eh eh apa sih aplikasi sekolah nih kita ngerti ya kan Antoni loh yang itu yang nyari-nyari ya kan sebenarnya Antoni sama Nikita tuh kalau kalian lihat ya mereka tuh bener-bener orangnya sayang satu dan yang lainnya tapi gua jamin Yolo aja nggak berani sebut nama Fitri Yolo Nikita dokter Oki nggak bakal berani sebut Fitri ya Renzo itu bukan Renzo itu bukan anaknya Cen Cen Renzo itu adalah anaknya yang kemarin polisi apa eh yang kasusin Mirna Jessica Mirna kenapa gua tahu karena salah satu temennya dia ya ya itu nganterin dia jadi si Fitri pacaran sama si Cen Cen di Bali nah kalau di Jakarta dia sama si bapak-bapak itu ya gua nggak mau sebut namanya kalau Fitri gua oke lah gua nggak mau sebut lah ya namanya kita tidak bisa tidak bisa menyebut apa tidak bisa menuduh gitu ya kalau belum ada bukti makanya gua bilang sama si Cen 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 lu daripada apa lu daripada ngebesarin anak orang sampai kuliah sampai nanti lu kawinin coba guys kalian 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 pikirin ya kehidupan kehidupannya Fitri Sahul Teru sudah menjahati satu ya ibunya sendiri ibu kandungnya ya kita jangan mikirin netizen jangan mikirin temennya ibu kandungnya sendiri yang melahirkan ya dia sudah jahatin ini kita flashback aja ya rangkuman siapa aja yang sudah dijahati sama siapa fitri fitri king Arafah sampai di penjara guys king Arafah karena dia punya punya proyek batu bara atau apa gitu uangnya kepake jadi dilaporin sama yang bisnis partnernya penipuan ya kan masuk penjara tuh king Arafah ditinggal sama dia yang ketiga yang ketiga cirina cirina adalah istri pertamanya cincen ya punya dua anak jalsi maya dan keiden itu si cirina diambil harta hartanya dari harta gunugini terus anaknya sekarang tidak diaku jalsi maya dan keiden ya yang keempat adik kandungnya Henni Kamalia si yang yang orang pertama yang memulai PT seferon-seferon itu yang jalan itu adalah armahum deni dibawalah si fitri sama si kak kak uzi untuk membangun itu jalan dari sukabumi sampai ke penggalian seferon itu ya dan kenapa aku bilang gini harta semua deni itu bukan saya ke istrinya ke fitri dengar ya dengar gua bilang hartanya deni gak ke istrinya ke fitri semua waktu armahum deni meninggal ya hari pertama dia meninggal dia langsung datang dari Jakarta ke sukabumi bukan untuk berkabung bahwa abangnya baru meninggal armahum abangnya tapi dia menandatangin nih semua ahli waris ke dia coba ya deni itu siapa abang kandung satu ibu satu bapak yang dia apa yang dia jahati nikita mirzani yang polela akun baca google inisial NKM sama FS kayaknya apa bener co wajahnya Kenzo Tionghoa jadi gak ada sanksi bukan pokoknya nanti kalian bukti akurat apa tidak bukti akurat apa FE tidak mengaku ibunya aduh udah banyak sayang kenapa sampai Dewi Persik membantu sampai kenapa Dewi Persik sampai membantu ibu ibu kandungnya aduh ini ini netizen yang baru-baru ya ini netizen baru-baru ya Nikita Mirzani dijahati sama Fitri karena apa dia awalnya mendekati Nikita untuk apa barbar barbarnya kenapa jadi orang-orang yang yang Fitri Sahotero gak suka salah satu contohnya Nindi Ayunda itu dia berantem gara-gara si Fitri yang kenal Nindi Ayunda itu siapa bukan Nikita Fitri jadi si Fitri itu gak suka si Nindi Ayunda mesra sama Askara ya jadi waktu si Nindi Goya sama Askara dimasukin Nikita lagi berantem sama sama apa sama pacarnya apa sama suaminya ya di support didohain ini digoyahin digoyahinnya sama Fitri ya jadi waktu Askara sama Nindi lagi lagi ada clash dimasukin lah Nikita ya dimasukin lah Nikita ala-ala disetting di kantornya si Oca itu ya jadi si Askara itu lagi dapat kasus apa gitu kalau gak salah terus disana lagi mau di rehab gitu di dijodohin sama si Fitri yang kenal yang kenal sama Nindi Ayunda itu Fitri Nikita cuma di peralat aja ya terus kemarin-kemarin siapa Nikita sama Dewi Persik ini tuh tau gak kenapa gua jadi saksi ya guys gua pernah mencoba mengadu domba Dewi Persik sama Nikita waktu netizen pada ngomong Nikita kenapa gak ada di pagi-pagi ambiar terus Nikita kan ngomongnya gini harusnya aku loh itu jadi hostnya pagi-pagi ambiar gua yang manas-manasin itu gua jujur gua udah jujur sama Dewi Persik sama apa Nikita Mirzani gua bilang gua bikin video videonya Nikita bikin videonya Dewi Persik gitu ya gua jadiin jadiin ini jadiin apa Reels videonya itu si Nikita bilang gitu iya itu harusnya aku yang kerja itu harusnya aku jadi host pagi-pagi ambiar nah Dewi Persik bilang gini gak bisa dong aku apa emang Bu Jess manggilnya aku gitu loh gak ada gak ada perempuan lain cuman aku satu dia bilang gitu terus Nikita Mirzani bilang aku juga artis papan atas segala macem nah gua bikin Reelsnya disitu mereka mereka telepon-telepon mereka telepon-teleponan say Dewi Persik sama Nikita Mirzani hey say bikin-bikin video itu gue itu gue yang bikin ya Dewi Persik sama Nikita gak gak musuhan disitu mereka telepon-teleponan di mobil loh say iya nih yaudahlah kita gak ada masalah ya say iya gua gak mau berantem sama lu kok Dewi Persik ngomongnya masih baik-baik loh sama Nikita Mirzani ya ya ini gua kasih tau apa adanya ya terus tiba-tiba si Nikita Mirzani marah sama Dewi Persik karena apa Fitri ya Fitri mendekati keponakannya Meldi waktu itu Meldi masih berantem sama sama apa sama tantenya Dewi Persik dideketin sama si sama si Fitri ya kan bikinlah video di apa di hello and by kalau gak salah ya kan disindirlah sama si Nikita si Fitri sama si Meldi iya itu yang jual-jualan tasnya palsu beda dong sama yang ini High class high class ini asli gak mungkin palsu Itu yang ngomong keponakannya sendiri guys ya terus tiba-tiba sekarang Dewi Persik ngebantuin ibu kandungnya terus sekarang dideketin nggak mogę Itu pinter Gue sampe speechless loh Karena kan gue kenal sama Mami Dewi Persik Gue pernah kenal Gue itu pernah liburan Bareng sama pagi-pagi Ambiar Dimana di Bali Itu ada Karen Delano Ada Ibu Jess Ada King Nasar Ada Rian Ibram Ada Dewi Persik Ada si Lebi Itu gue pernah liburan bareng guys Sebelum tahun baru Mami Dewi tadi disuruh keluar dari rumah itu Tapi disuruhnya Bukan sama Dewi Persik sih Sama keponakannya ya Tapi yaudahlah Disitu gue bilang Udah kasih aja Kita gak dikasih waktu lama Makanya kenapa bersih-bersihnya Cuman Sebisanya dan itu pun aku Titipin sama orang Kepercayaannya Mami Dewi Persik Gitu loh Ih di Di Ubar kabrik Ya Dimasukin ke media Gak tau diri Segala macem Kata gue gini Udah sabar dulu say Gak apa-apa ini cobaan Ya kan Cobaan Dari Fitri Gue bilang gitu Ya kan Nama Nama foto Segala macem Gue Apa Gue pampang Saya Mary siapa Kamu Gak bisa C Bisa dikenakan UT Ada Mungkin menghormati Karena pernah baik Sama Niki Saat Niki bermasalah C Justru dia Yang menjahati Niki FS HPnya Komen Hapus-hapus Komen C udah biasa itu Tiap hari dia begitu Tidak menerima kenyataan Maunya perfect Gitu loh ya Nungguin Dongengnya Buah Kayak soal Sabar Kisut Dibilang kisut juga Gak sih Kita jangan 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 menghina Fisiknya FS lah FS berisi Sekarang Enggak Masih tetep Kok Singset Tiba-tiba FS Kabur holiday Keluar negeri Masa sih Kok kamu tahu Kok kau tahu Baru dia pulang dari Amerika Pagi kemana lagi Enggak Belum ada Belum ada Itu Berisi Pernah ketemu Papasan Singset Enggak Gelambi Dia cuma keriput Doang Dikit Yang namanya Umur Apalagi Setelah Niki Keluar dari Serang Dia fokus Banget Sama Usaha Bisnis Keluarganya Disitu Netizen Udah pada Ngerasakan Niki Coba 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 kalian bayangin Itu pada Cerai Semua Marissa Ica Cerai Dia lagi Deketin Siapa Sarwenda Mau cerai Olah Ramlan Cerai Siapa Natasha Endar Sama suaminya Mau diceraiin Siapa Amelianata Dekoko Dia ngerebut Laki orang Dulu dia temennya Kalina Octavia Cerai sama Deddy Terus Siapa lagi Mindy Ayunda Cerai Gara-gara dia Ya kan Erin Taulani Tuh Sama Andre Lihat kan Udah Udah Sekarang Percaya Sekarang Kalau kalian Kayaknya Kalau gue ngomong Kayak Didengerin Dipendap dulu Kalau misalnya Ada orang yang Memvalidasi Orang kedua Dan ketiga Baru kalian Oh iya Bener Bener Ini CC Bantu Setika Pelah Masalah Masalah Fitri Betul Kayak Kok dari dulu Belum Tapi Gak apa-apa Lebih baik Kita bilang Ada track record Jadi aku Konsisten Gitu Nenek Menopos Yang pakai Jazz Cuaca Panas Mendar-mandir Di Ruko Salon Angker Lengkap Dengan Tukang Foto Dan editor Biar dikira Kaum Jet Set Ibu Kota Padahal Revenue Salon Tiap hari Nol Ya Ya Lanjut Dia Apa Pegawainya Aja Kayaknya Lima Atau Enem Gitu Ya Terus Yang Nyalon Paling Satu Seminggu Paling Lima Beliau Beliau Ini Jenis nenek-nenek Yang gak Bisa Keluarga Harmonis Karena Dia Tidak Keluarga Harmonis Punya Suamipun Hasil Ngerampok Suami Orang Berserta Hartanya That's Right That's Right Makanya Heranya Si Erin Sama Starwenda Masuk Mau Masuk Ke Gong Iya Follow Tapi Yang Nonton Ya Ya Begitu Sayang Lihat Posting Dokter Oki Ada Yang Terbaru Tadi Bukannya Gue Baru Dan Nonton Emang Dokter Oki Ada Yang Baru Lagi Abang 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 Bilangnya Nggak usah Nyerang Pribadi Nggak usah Masuk Rana Pribadi Nggak usah Mencik Kemana Mana Kenapa Abang Kalau Seandai Kalau Ada Dendam Pribadi Abang 460 Juta Orang Yang Nonton Nonton Abang Selamat Abang Jangan Sampai Klien Takut Pakai Abang Bang Kerja Itu Nyata Gini Mau Join Baca Caption Fadel Tak Mau Jika Loli Dibawa Ke Sikiater Karena Nggak Keseater Itu Nggak Harus Orang Gila Aduh Keseater Itu Cek Mental Sayang Nak 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 Kenapa Menghalangi Loli Untuk Ke Kesekater Atau Psikolog Makanya Penting Upgrade Ilmu Dan Sekolah Yang Rajin Psikolog Dan Seri Itu Bukan Orang Gila Bisa Kita Ketempat Curhat Bisa Keluarkan Unek Unek Bisa Galip Masalah Hade Ya betul That's right Aku Sekolahnya Psikologi Di Amerika Jadi kita Psikologi Itu Bukan Karena Kita Gila Kita cari Ketau Kepribadian Kita Prinsip Kita Apa Yang Kita Pikirkan Jadi Bisa Lihat Norma Norma Bener Atau Salahnya Gitu Kan Siapa Yang Gua Segani Cuma Nggak Enak Kalau Segan Enggal Nggak Nggak Ada Orang Yang Gua Segani Ini Gerobak Donat Aja Gua Bilang Gerobak Donat Ya Kan BTW Yang Ngasih Nama Fitri Siapa Si Kalau Bukan Mak Ya Kan Suruh Yore Nggak Yolo Nggak Bisa Karena Yolo Ada Kapasitasnya Yolo Ada Kapasitasnya Kalau Gua Nggak Gua Nggak Ada Kapasitas Coy Udah Guys Ya Sama Mami DP Segan Nggak Nggak Aku Udah Pernah Ngomong Mami Dewi Nih Ya Coba Ada Chatting Nganya Nggak Sih Kayaknya Gua Udah Pernah Chatting Mami Dewi Persik Dih Mami Mami Nanti Nanti Ribet Dih Pernah Tau 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 Terima kasih.